...untuk meeting. Tetapi sesungguhnya Microsoft Teams ini boleh dikatakan justru sebuah learning management system yang sangat lengkap, yang memiliki banyak sekali fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan di dalam manajemen sekolah maupun juga manajemen pembelajaran. Dan yang sangat menyenangkan Bapak dan Ibu, Microsoft Teams ini gratis. Jadi sangat menyenangkan. Gratis bukan berarti dibatasi fiturnya sedikit, tapi justru sebaliknya Microsoft Teams ini bisa dikatakan kaya fitur. Jadi ada banyak sekali fitur yang nantinya bisa dimanfaatkan di dalam penggunaan Microsoft Teams di sekolah kita. Kemudian Microsoft Teams bisa dimanfaatkan dengan menggunakan berbagai device. Jadi Microsoft Teams ini yang baik versi browser maupun versi aplikasi itu support dengan berbagai sistem aplikasi. Jadi bisa kita gunakan di laptop, bisa kita gunakan di tablet, bisa juga kita gunakan di PC, komputer. Kemudian, nah ini istimewanya Bapak dan Ibu, Microsoft Teams itu putus ya? Ya Bu, agak terputus-putus tadi. Mohon maaf terputus tadi. Sudah kembali belum layar saya Pak? Sudah, sudah. Ya, layar saya PowerPoint sudah nampak belum? Sudah, sudah nampak. Saya kembalikan, oh sudah saya kembalikan dulu sebentar. Mungkin, ya sebentar Pak. Ya, mohon maaf tadi terputus ya. Bisa tanpa install Bapak dan Ibu, jadi kalau kita khawatir dengan memori yang kita miliki di laptop maupun di HP, terutamanya kalau di HP ya, kadang-kadang memorinya sedikit, ini Microsoft Teams bisa digunakan tanpa harus menginstall. Termasuk, ketika Bapak dan Ibu melakukan meeting seperti ini, itu pun bisa kalau HP-nya memiliki keterbatasan memori untuk bisa install aplikasi, bisa tanpa install. Jadi, nanti masuknya lewat browser, kemudian browsernya di-set multi-digstall. Dan yang terpenting dari semuanya ini adalah aman Bapak dan Ibu. Jadi, tidak usah khawatir, datanya bocor keluar, rekaman percakapan seperti ini bocor keluar, tidak, aman sekali Microsoft Teams, sudah terjamin untuk keamanannya. Nah, fiturnya apa saja Bapak dan Ibu? Yang pertama, Microsoft Teams bisa kita manfaatkan seperti pagi ini. Bisa kita gunakan untuk meeting, atau rapat, atau video conference. Dan istimewanya Bapak dan Ibu, meskipun nanti kita menggunakan fitur gratis, itu kita bisa peserta, mengundang peserta sampai dengan 250 peserta yang secara bersamaan ikut di dalam meeting atau rapat dengan menggunakan Microsoft Teams. Kemudian juga tidak ada batasan waktu, tidak 40 menit putus, tidak. Tapi mau di-set 24 jam, mau rapat terus, bisa. Mau kita set secara berulang, bisa. Bahkan nanti, ya, mohon maaf nampaknya putus lagi, mungkin kita harus mematikan video masuknya dulu ya. Bapak Chris, sudah nampak? Dari tadi nampak, Bu. Saya pulang saja ya. Saya pulang ya. Ya, mohon maaf ini nampaknya jaringannya agak terganggu pagi ini. Ya, kita kembali, Bapak dan Ibu. Tadi meetingnya ya, meeting seperti ini bisa kita lakukan setiap hari, bisa, setiap minggu, bisa, bahkan kita atur waktunya, bisa. Dan nanti enaknya lah, Bapak dan Ibu, untuk meeting atau rapat ini, kita pakai sebagai room khusus. Jadi tidak harus setiap mau rapat, kita buka room lagi. Setiap mau rapat, kita bikin link lagi. Jadi, kita bisa bikin untuk room-room khusus, untuk meeting atau untuk rapat. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, bisa juga digunakan sebagai chat. Jadi selain bisa untuk komunikasi seperti ini, kita bisa juga gunakan sebagai chat. Ya, jadi kita dalam tidak perlu aplikasi tambahan untuk ngobrol dengan seluruh anggota tim. Kemudian fitur yang ketiga, bisa telpon. Ya, bisa telpon dengan anggota dalam tim kita. Ya, kemudian yang keempat, bisa untuk tempat menyimpan file. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, itu ada beragam aplikasi. Ya, ada beragam aplikasi yang bisa kita manfaatkan di dalam penggunaan tim. Jadi tim itu sendiri aplikasi, tapi dia bisa terkoneksi dengan banyak sekali aplikasi. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, itu koneksinya global. Jadi kita tidak dibatasi hanya di kelas kita saja. Kita bisa melakukan hubungan dengan, kita bisa berhubungan dengan dunia luar sana. Kita bisa membuat kelas internasional, itu juga bisa. Ya, jadi fitur-fiturnya ini sangat luar biasa sekali. Ya, dan ini Bapak dan Ibu, per 20 Maret 2020 kemarin, ada tambahan fitur-fitur yang menyenangkan. Ya, yang dari Microsoft, dari Microsoft team, utamanya untuk fitur meeting-nya. Yang ini ada, yang pertama ada pengurangan bising real time. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengikuti video conference, bisa mengikuti meeting dengan suara yang lebih jelas. Kemudian juga ada raise hand, Bapak dan Ibu. Ini fitur baru juga, yang memungkinkan untuk mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan, nanti ada sinyal visual. Ya, terutama nanti kalau meeting-nya meeting besar, akan ada suara bell. Jadi kalau ini adalah meeting biasa, tapi kita juga bisa mengadakan meeting yang sifarnya live event. Itu pesertanya bisa sampai 10 ribu. Ya, itu yang resin. Nah, fitur resin ini, Bapak dan Ibu barangkali yang sudah pernah nginstall aplikasi Teams, kalau yang installnya sebelum bulan Maret itu, maka nanti kadang-kadang belum ada fitur resin-nya. Nah, nanti bisa di-update atau di-install ulang. Nah, kemudian bisa memunculkan obrolan ke window yang terpisah. Jadi untuk memudahkan beralih antar pecakapan. Nah, kemudian yang ini, Bapak dan Ibu, yang nomor empat, ini menarik sekali. Jadi bisa membaca, bisa menulis, bahkan tanpa koneksi internet. Ya, nanti kalau sudah ada koneksi internet lagi tinggal connect gitu ya. Sehingga pengguna dapat melakukan segala hal dimanapun mereka berada. Termasuk Bapak dan Ibu, untuk meeting dengan menggunakan Microsoft Teams, itu menggunakan kuota data yang lebih sedikit dibandingkan dengan meeting-meeting yang lain. Bahkan ini tadi saya, karena koneksi internet saya kebetulan tidak stabil, koneksinya rendah, maka tadi saya set, mematikan semua video masuk. Jadi meskipun Bapak dan Ibu menampilkan videonya, tetapi di layar saya tidak nampak apapun. Tidak nampak apapun, karena memang video masuknya saya matikan. Dan ini termasuk juga salah satu upaya untuk menghemat kuota, sekaligus memperlancar untuk kegiatan meeting. Nah, Bapak dan Ibu, Microsoft Teams sendiri itu sudah menyediakan panduan Bapak dan Ibu. Jadi untuk Bapak dan Ibu, kepala sekolah, tidak usah bingung kalau ingin mendalami mengenai Microsoft Teams. Microsoft Teams itu sudah menyediakan panduan-panduan. Nah, ini contohnya. Contohnya, ini yang ada di support.com, panduan mulai menggunakan Microsoft Teams bagi pemimpin sekolah. Nah, ini kalau coba saya klik ya. Nah, nanti akan membuka layar yang baru. Ini berarti saya pindah dulu untuk slide yang akan saya presentasikan. Nah, ini buatan Ibu, ya. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau ingin mendalami lebih lanjut mengenai Microsoft Teams, Bapak dan Ibu bisa melihat panduan-panduan yang disediakan oleh Microsoft. Nah, ini contohnya ya. Contohnya, di sini kita ada pendidikan Microsoft Teams memulai. Panduan mulai menggunakan Microsoft Teams bagi pemimpin sekolah. Ini Bapak dan Ibu. Jadi, untuk Microsoft Teams, Microsoft Teams sendiri, ya. Apa yang bisa dilakukan oleh Microsoft Teams? Bisa melolak proyek, tugas, dan konten. Dengan menggunakan aplikasi yang Anda gunakan setiap semua tersedia dalam satu ruang kerja custom. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau untuk menggunakan Microsoft Teams, kita pasti akan demungan mudah juga. Nanti menggunakan aplikasi-aplikasi Office Online yang lain, ya. Kemudian terus mengikuti informasi dan pembaharuan secara real-time. Kemudian, mendukung kolaborasi yang beragam dan pengalaman yang mudah dengan aplikasi terintegrasi dari Office 365, ya. Dan ini nanti Bapak dan Ibu bisa dibaca. Kita akan masuk ke dalam Microsoft Teams-nya lagi, ya. Bapak dan Ibu. Nah, untuk masuk ke Microsoft Teams, ini caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Caranya Bapak dan Ibu masuk ke office.com. Nah, masuk ke office.com. Office.com, jadi kita login ke Microsoft Office. Nah, Ibu, kalau saya belum punya akun bagaimana? Ya. Kalau belum punya akun, membuatnya mudah sekali Bapak dan Ibu. Ya, apalagi nanti Bapak dan Ibu bisa membuatkan secara kolektif untuk seluruh warga sekolah. Jadi, tidak hanya untuk kepala sekolah saja, tetapi juga bisa untuk guru-guru, kemudian juga untuk siswa, ya. Untuk Jawa Tengah sendiri, nanti kita bisa mengajukan akun at jatengpintar.id. Jadi, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan akun Office 365 dengan gratis untuk semua sekolah. Kalau Bapak dan Ibu ingin yang lebih personal, tidak satu jateng sama, gitu ya. Bapak dan Ibu nanti bisa juga mengajukan untuk sekolah. Yang pertama, sekolahnya harus memiliki website dengan domain sch.id. Ya. Kemudian nanti dengan mendaftarkan akun sekolahnya, nanti bisa mendapatkan Office 365 gratis dengan ekstensi nama website-nya. Misalkan seperti SMP Negeri 10 Salatiga, itu bisa mendapatkan akun Microsoft, akun Office 365 dengan akun smpn10salatiga.sth.id. Nah, nanti jadi menyesuaikan dengan nama sekolah Bapak dan Ibu. Nah, kalau itu, maka nanti untuk privacy-nya, itu terbatas hanya di sekolah itu saja. Ya, ini Bapak dan Ibu bisa untuk mengembangkan akunnya nanti ke depannya ya. Mungkin ada sesi khusus kita untuk akun. Nah, Bapak dan Ibu kita kembali tadi, kalau kita masuk ke office.com tadi, masuk ke office.com. Kemudian kita login. Ini contohnya saya sudah login. Oh, ini saya ganti, saya keluar dulu. Saya keluar dulu, karena saya akun ya. Saya keluar dulu, saya mau masuk ke akun yang satunya. Kalau mau di-double pun bisa, Pak dan Ibu. Jadi, nanti beberapa akun. Tapi saya mau mengulangi dari awal. Mohon maaf, ternyata saya belum keluar tadi ya. Betul. Ya, nah ini ditanya, mau sign in pakai ini, karena saya sudah punya akun, tapi sudah masuk. Saya mau ganti akun. Switch to a different account. Ya, saya masukkan akun saya. Nah, ini nanti kalau sudah memasukkan nama akun, nanti kita akan diminta untuk mengisi password. Nah, maka diisikan password-nya. Kalau Pak dan Ibu pertama kali mengaktifkan akun, jadi setelah akunnya jadi pertama kali diaktifkan, biasanya nanti akan diminta untuk mengganti password. Tapi kalau sudah pernah diganti password atau memang dari awal ketika membuat langsung settingnya adalah password tanpa diganti, maka nanti bisa langsung masuk. Ya, tidak perlu ganti password. Nah, ini tadi ya, kita masuk ke office.com. Bapak dan Ibu bisa melihat di sini, ada banyak sekali aplikasi dan beberapa di antaranya Bapak dan Ibu sudah familiar. Ya, sudah sering menggunakan. Seperti misalkan ada Word, kemudian Excel. Saya yakin Bapak dan Ibu ini pasti di komputer atau laptopnya ada ya, tiga aplikasi ini. Dan juga sering digunakan. Nah, office 365 untuk pendidikan itu gratisnya tidak hanya ini, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat lagi di all apps, ternyata masih ada aplikasi-aplikasi lain yang juga gratis, yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini mungkin yang belum familiar ya. Seperti Kaisala. Kaisala itu untuk mobil chat. Jadi, seperti WA, perpaduan antara WA dan Telegram. Jadi, Kaisala ini kalau dimanfaatkan benar-benar, bahkan bisa untuk mengirim absensi harian. Jadi, bisa ngirim, dia merekam lokasinya dari mana, merekam jamnya jam berapa. Itu bisa. Kemudian, form. Form ini seperti Google Form, Bapak dan Ibu. Tapi, memiliki lebih banyak fitur dibandingkan Google Form. Jadi, prinsipnya sama, ini Microsoft Form. Kemudian, kalau Outlook ini untuk pengiriman email. OneDrive ini untuk penyimpanan. Dan, Bapak dan Ibu, istimewanya OneDrive dari Microsoft itu adalah gratisnya, tidak tanggung-tanggung, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau dulu itu, Bapak dan Ibu, kalau sudah pernah punya akun yang lama, itu gratisnya 1 tera. Sekarang itu, untuk per orang, itu gratisnya bisa sampai 5 tera. Ini contohnya nanti untuk OneDrive. Bisa kita lihat OneDrive. Jadi, intinya sama seperti Google Drive yang dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya. Kemudian, ini banyak yang lain-lain. Bahkan, kita bisa juga menggunakan ini, Power Automate. Jadi, ini Bapak dan Ibu bisa bikin. Nanti, dari ada form. Form diberi input. Kemudian, nanti bisa keluar. Keluarannya dalam bentuk seperti MailMage, langsung di PDF. Nah, itu bisa juga. Dan lain-lain. Nah, ini sama dengan atasnya ya. Dan lain-lain. Nah, yang akan kita pelajari sekarang itu adalah yang Teams. Nah, tinggal kita klik Teams di sini ya. Jadi, untuk masuk ke Teams, Bapak dan Ibu, itu bisa lewat office.com Atau langsung masukkan, diketik di sini, Teams.microsoft.com Nah, ini bisa lewat sini, bisa. Ya, atau diketik Teams.microsoft.com Nah, kita tunggu sebentar ya. Sambil saya nutup yang lain. Ini, Bapak dan Ibu. Ya, ini Teams.microsoft.com Nah, nanti kita bisa melihat, manfaatkan dari Microsoft Teams. Kalau untuk Bapak dan Ibu guru, Teams ini bisa menjadi semacam. Untuk guru, itu bisa membuat kelas-kelas ya. Mohon maaf, sebentar Bapak dan Ibu. Nampaknya masih mutar-mutar ya. Jadi, untuk ke Teams ya. Ya, sambil nunggu terkoneksi Bapak dan Ibu, mungkin saya bukakan yang PowerPoint-nya ya. Terima kasih telah menonton! Ya, mohon maaf, ini faktor. Ya, atau saya bukakan langsung dari Teams saja ya. Tapi saya nggak bisa praktek nanti ini. Ya, sabar menunggu saja, Bapak dan Ibu ya. Sabar menunggu. Ya, sambil menunggu loading-nya, karena nampaknya internet di tempat saya ini sedikit masalah, Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa lihat, kalau kita di dalam panduan yang diberikan oleh Microsoft, ya bisa Microsoft, nah ini guru bisa bekerja sama dalam Teams. Ya, juga diberi contoh skenario-nya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan, ya ini mulai dari di Komite Penasehat Sekolah, atau kalau tempat kita, semacam Komite Sekolah. Oke, kemudian sebagainya untuk evaluasi dan lain-lain. Nah, kalau tadi itu... Saya akan tengok, buka tutorial ini. Saya akan tengok, saya akan tengok aja. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini, Bu, untuk tadi itu... untuk list-listnya. Ya, mohon maaf nih, sambil... jadi untuk jenis-jenis tim yang bisa kita buka mohon maaf Bu Yati takmir dulu silahkan dihidupkan lagi sudah masuk ya Pak Kes ya sudah ya nah Bapak dan Ibu mohon maaf karena koneksi internet saya kurang bagus ini membuka timnya enggak mau nah ini nanti sambil nunggu ya kita bisa jelaskan dari sini Bapak dan Ibu tim yang nanti kita akan itu bisa ada empat macam ada empat macam ada tim yang tipenya adalah tipe kelas kemudian ada tim yang tipenya adalah PLC professional learning community ada tim yang tipenya adalah tipe staff ada tim yang tipenya adalah tipe yang lain atau other kita lihat peningkatan belum selesai loadingnya ya kalau kita membuat tim ya tim untuk school board school board itu seperti komite sekolah ya kemudian dan lain-lain ini kita bisa gunakan staff jadi tim PLC ya mohon maaf putus-putus lagi ya tipe staff atau PLC ya kemudian kalau untuk pemimpinan sekolah pemimpinan sekolah baik itu yang pengawas kemudian pemimpinan sekolah bisa menggunakan bisa menggunakan tipe yang staff ya kemudian kalau untuk departemen sekolah ini bisa juga pakai untuk staff atau PLC ya kalau untuk tim guru bisa pakai PLC juga ya kemudian nanti Bapak dan Ibu di sini kita bisa membuat hirarki ya contohnya ya ya nanti ini kemudian nanti ini contoh-contohnya contoh untuk tipe yang tipe untuk sekolah staff dan departemen contohnya ini dalam bahasa Inggris nanti bisa dibaca Bapak dan Ibu nah kalau yang untuk guru nah ini bisa menggunakan yang tipe kelas tipe kelas kemudian nanti dalam kelas-kelasnya nanti kita bisa membuat saluran nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk yang tipe-tipe ini ya nah kita kembali ke microsoftingnya kenapa enggak mau bisa masuk ini tim saya ya nah ternyata sinyal saya kurang bau Bapak dan Ibu ini buka timnya dari tadi enggak bisa-bisa Bapak dan Ibu ini saya arahkan ke sini saja tapi mungkin nanti enggak bisa praktek banyak ya karena saya akan berindah ke ini sudah buka saja ini ya kok malah hilang ya mohon-mohon Bapak dan Ibu gandala teknis oh iya ini sudah ya Bapak dan Ibu di layar Bapak dan Ibu ini saya tampilkan tim yang saya gunakan tim yang saya gunakan tim sebagai meeting ya tim sebagai meeting ini adalah kalau kita sudah masuk ke dalam tim nanti kita akan menemukan ada fitur-fitur di sini di sebelah kiri sebelah kiri ini ya sebelah kiri ada fitur-fiturnya ada fitur activity nah ini dia akan merekam aktivitas yang kita lakukan atau yang terkait dengan kita ya ini contohnya ya kemudian ada fitur ada fitur chat nah kalau chat nah sama ya sama ini fitur chatnya ini untuk ngobrol-ngobrolnya bisa untuk ngobrolnya secara pribadi ya ngobrolnya secara pribadi maupun juga bisa untuk chat dalam grup atau bisa juga chat untuk beberapa orang ya kemudian ini contohnya chat di meeting kita pada pagi hari ini saya menyanyi apa bapak ibu chat dan tempat kita ya kemudian ada fitur team nah ada fitur itu sendiri ya ini fitur team itu sendiri bapak dan ibu ya nah nanti kita di sini bisa memunculkan semua team yang kita miliki ya semua team yang kita miliki ini contohnya karena kebetulan untuk akun ini saya gunakan untuk pelatihan sehingga banyak sekali ya assignment nah assignment ini akan menampilkan tugas-tugas ya tugas-tugas di kelas-kelas yang kita ikuti kemudian ada fitur kalender ini mohon maaf koneksinya agak lama ada fitur kalender kemudian ada fitur call untuk untuk menelpon kemudian file nah ini kalendernya sudah muncul ya kalender sudah muncul kemudian ada fitur file jadi kalau kita di sini maka itu akan memilkan fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi lain yang gunan ya di sini tampil ada beberapa aplikasi ya tampil beberapa aplikasi mohon maaf bapak dan ibu nampaknya sinyal pagi ini tidak bersahabat biasanya sinyalnya lancar ada beberapa aplikasi yang bisa ada disediakan di sini ya dan masih ada banyak lagi aplikasi yang bisa dimunculkan ya ini bapak dan ibu nah pagi ini kita akan fokus pada penggunaan teams ya dalam manajemen sekolah apa yang bisa kita lakukan dengan Microsoft Teams sobat dan ibu ya di sini bapak dan ibu kita bisa join or create team saya klik join or create team ya nah kita bisa membuat team membuat team baru kita bisa join team dengan menggunakan kode kita juga bisa bergabung dengan team yang sudah tersetia dan contohnya di dalam akun Office 365 itu dianggap satu semacam satu perusahaan ya kalau penggunanya semua menggunakan akun at guru inovatif.com atau guru inovatif.net kita juga bisa bergabung dengan kelas-kelas yang tersedia akan muncul tinggal kelasnya itu kita set publik atau kita set private kalau kita set publik seperti ini maka siapapun yang melihat itu bisa bergabung bisa bergabung atau bisa meminta untuk masuk kalau kita batasi settingannya harus dengan seizin admin kita akan mencoba untuk membuat tim kita akan mencoba untuk membuat tim create tim ini ibu tadi yang saya sampaikan jadi ada tipe-tipe tim yang bisa diikuti yang bisa dibuat ada tipe kelas tipe kelas ada tipe PLC ada tipe staff ada juga kelas tipe yang other yang lain bedanya apa kalau di tipe kelas ini kita gunakan seperti kelas jadi nanti di dalam kelas itu ada guru ada siswa kalau yang PLC ini kelasnya komunitas pendidik ya komunitas pendidik kalau yang staff nanti lebih fokus ke staff kalau yang other ini bisa untuk grup untuk siapapun bisa buat jadi murid bisa buat guru bisa buat ini bisa digunakan untuk ekstra kurikuler atau mungkin kegiatan peminatan yang lain ya nah untuk kelas nah untuk kelas cara membuatnya bagaimana Bapak dan Ibu tinggal kita klik kemudian nanti ini diberi nama ya diberi nama ini kita praktekkan aja ya jadi kelas 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 ini yati tidak saya beri deskripsi ya diberi deskripsi boleh saya next nah ini membuat kelas kita bisa melihat disini ada student ada teacher kalau di bagian ini berarti kita akan memasukkan siswa kalau di bagian ini kita akan memasukkan guru ya nah ini langkah ini bisa diisi bisa juga kita skip kita lompati misalkan kita mau mengisi lah mengisi satu misalkan ya saya isi satu saya isi satu dengan akun saya yang lain ini contohnya ya kalau sudah masuk seperti ini di add ya maka disini akan ada nama siswa kita ya hati-hati jangan disilang kalau sudah selesai jangan disilang disini kan remove ya ini coba ya nah silang gak jadi ya ini kita add tadi diulang nah close-nya disini ini close nah ini bapak dan ibu kalau kelas ya kalau kelas bisa kita temukan di dalam kelas nanti bapak dan ibu untuk keempat jenis team itu selalu ada yang ada namanya saluran atau channel general atau umum kalau kelas isinya ini jadi ada untuk post untuk posting kemudian ada file untuk semacam folder file gitu ya kemudian ada kelas notebook ya kelas notebook ini buku ceretan kelas kemudian ada assignment penugasan kemudian ada grade grade itu nilai nilai ada nilainya nah karena ini kelas kita kosong maka kita tidak bisa melihat banyak hal saya akan coba tunjukkan untuk kelas yang sudah saya miliki nah ini contohnya kelas jateng 13 ya ini kelas jateng 13 anggotanya siapa nah bisa dilihat anggotanya ini di klik 3 ini ya manage team nah ini anggotanya anggotanya gurunya 5 ya owner adalah guru ya gurunya 5 disini ini dari pak dari Microsoft kemudian yang tiga ini adalah Microsoft fellow nah kebetulan yang jadi guru aktifnya ini saya ya kemudian member and guest member and guest ini fungsinya adalah sebagai siswa ya sebagai siswa bedanya apa nanti apa nanti buatan ibu Member bisa Kita ubah menjadi Owner Owner bisa kita ubah menjadi Member Ini bisa kita ganti posisinya ya Nah perannya apa Kalau sebagai owner Sebagai guru Itu nanti bisa Satu Mengatur untuk Pengaturan Secara umum Maupun pengaturan channel Jadi kita bisa mengizinkan Mengizinkan siapa yang Boleh menulis Mengizinkan bagaimana penyebutan Bisa atau tidak Bahkan termasuk owner itu Juga bisa menghapus Komentar atau postingan dari Siswa Tapi kalau member tidak bisa seperti itu Ya Nah ini Bapak dan Ibu Ini contohnya nanti untuk kelas ya Kemudian Ini disini ada pending request Ini kalau Untuk ada yang ingin bergabung Tapi Belum kita ACC ya Ini ada channel Channelnya atau ini Channel Namanya channel Bapak dan Ibu Atau saluran Ya jadi semacam Sub-class gitu ya Kalau kita istilahkan Atau semacam Locker 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 Jadi misalkan Ini kita buat Kelas IPA 9A Misalkan Kemudian disini nanti General Umum Kemudian Mungkin yang ini Kita buat Diskusi khusus untuk Bab 1 Kemudian yang ini Diskusi khusus untuk Bab 2 Kemudian disini Ada modul Kemudian ada penugasan Dan lain sebagainya Ya Yang disini namanya Adalah channel Atau saluran Ya Kemudian kita bisa Mengatur untuk settingnya Ya setting Disini tadi lewatnya ya Kelola kelas Ini Tema Bisa diganti Diganti ininya Fotonya Ya Member permission Bisa kita atur Guest permission Jadi member Tadi itu bisa Yang memiliki Akun yang sama Maupun yang Sebagai Ketamu Member maupun Ya Mohon maaf Nanti hilang lagi Ya Kembali lagi Buatan Ibu ya Tadisinya terputus Ya Tadi kita Di pengaturan Nah sekarang kita Melihat untuk tampilan Umumnya ya Tampilan secara umum Generalnya Disini ada post Jadi seperti ini Buatan Ibu Seperti dinding Kalau kita Main Facebook Seperti ini Nah seperti inilah Mirip Analoginya ya Jadi ada Beranda Beranda dimana Tinggal kita izinkan Yang kita izinkan Siapa Sebagai Owner Gurunya Mengizinkan Siapa yang posting Apakah hanya gurunya Nah ini contohnya Ya lo Assalamualaikum Ya Kalau disini Muridnya semua bisa posting Tapi kalau yang disini Ini yang dua channel ini Saya atur Hanya gurunya yang boleh posting Ya Sehingga murid Enggak menuh-menuhi Biar enggak Layarnya enggak Enggak dipenuhi dengan Postingan siswa Ya Kemudian ada file Ada file Ini ada file yang Disini bisa Kita atur juga Siapa yang boleh Untuk Menyimpan file disini Misalkan ini Contoh ini file-file Dari murid Ya file-file Dari murid Kalau file-file yang disini Ini Nanti bisa juga Di Hapus Bisa di edit Bisa diganti Tergantung jenis file-nya Nah disini Supaya file-file saya Sebagai guru Tidak diutak-utak oleh murid Saya letakkan di Kelas material Ini folder Default yang disediakan oleh Teams Ini ya Ini seperti ini Ya Ini kalau ini Murid enggak bisa Menghapus Murid enggak bisa Merubah Ya Kalau dimasukkan Di kelas material Jadi ini semacam Seperti Apa ya Semacam seperti File Explorer Gitu ya File Explorer Kalau di Windows Analoginya Tapi juga Mirip juga Seperti Drive penyimpanan Ya Drive penyimpanan Kemudian ada yang namanya Kelas notebook Bapak dan Ibu Kelas notebook ini Kalau untuk Tipe kelas Ya Namanya Kelas notebook Berarti Buku caratan di kelas Buku caratan di kelas Ini nanti Bisa Ada tiga tipe Ya Ada tiga tipe Buku caratan Ada buku caratan Yang bisa dikerjakan Bersama-sama Jadi guru Itu bisa Untuk Menulis Siswa Juga bisa Untuk menulis bareng Ya Temannya Juga bisa Menulis bersama-sama Ya Ini contohnya Contohnya ini Ya ini kemarin Mencoba Kolaborasi Kolaborasi Ya kemarin dengan Nah ini Misalkan ini Contohnya kemarin ini Bikin Bikin Kolaborasi Dengan Banyak Siswa Ya Kemudian ada yang Buku kelas Yang sifatnya Hanya Pustaka konten Kalau pustaka konten Itu berarti Guru bisa Menambahkan Tapi Siswa tidak bisa Ngutak-ngutik Ya ini contohnya Jadi guru itu Bisa membuat Seperti ini Ya Tapi siswa Tidak bisa ngutak-ngutik Nah Kemudian Ada buku yang Perindividu Perindividu Jadi setiap Anggota Itu punya Buku yang Ada buku wajib Yang sama Ya Tapi nanti juga Di dalamnya bisa Ditambah-tambahkan Oleh siswa sendiri Nah Untuk buku pribadi Perindividu Kalau di siswa Itu akan Hanya tampil Namanya saja Di guru Itu akan tampil Semua anggota Kelasnya Punya buku Yang sama Ya Seperti ini ya Punya buku Nah Kemudian Untuk penugasannya Nanti juga Gurunya bisa ngirim Perindividu Juga bisa Gurunya sekali ngirim Langsung kirimkan tugas Ke semua murid Ya Nah nanti terus Untuk penilaiannya Bagaimana Nah nanti bisa Dilihat di sini Ini contoh Assignment-nya Nah penilaiannya Nanti bisa kita lewatkan Di penugasan Seperti ini Ini contohnya Ya contoh Untuk Penugasan yang Dilakukan Penugasannya itu Sendiri Nanti bisa Ya Bisa Bisa di Ya Bisa menggunakan Sumber dari Microsoft Form Jadi kita bisa Kolaborasi Contohnya ini ya Saya tampilkan Untuk penugasannya Nah Kalau ini Penugasannya ini Dengan menggunakan Alat Alatnya Alatnya itu Dengan menggunakan Dari Microsoft Form Seperti ini Ya Ini bisa kita Setting Datanya Sampai kapan Ya Nah Bisa juga Kita kalau Ketika membuat Penugasan Itu penugasannya Dengan Kolaborasi Kolaborasi Misalkan ini Kolaborasinya Saya menggunakan Dengan Kelas notebook Tadi Nah ini Jadi ini dengan Menggunakan Kelas notebook Pas notebook Ya Ini kalau kita Lihat disini Jadi Sumbernya Disini Student edit Their own copy Jadi Masternya Tetap kutuh Tersimpan rapi Siswa mendapatkan Tugas yang sama Tetapi Siswa bisa Mengedit miliknya sendiri Saya cancel Ya Ini contohnya Student view-nya Nah ini Jadi kalau yang Yang dilihat siswa Tugasnya seperti ini Dia tinggal Ngeklik Ngeklik Nanti akan terhubung Dengan Buku catatan Kelasnya sendiri-sendiri Ya Contoh Saya tampilkan Untuk Yang sudah di-grade Ya Yang sudah di-koreksi guru Nah contohnya Sudah saya koreksi Yang 100 Nah misalkan ini Nah jadi disini Nanti Tugasnya akan tampil Kemudian Dan nanti Nanti Bapak dan Ibu Guru Bisa feedbacknya Bisa di-beri disini Atau bisa juga Nanti feedbacknya disini Karena ini sudah benar Nggak saya Beri feedback Ya Jadi soalnya Seperti tadi Ini soalnya Yang dari saya Kemudian siswa tinggal ngisi Tinggal ngisi Ini guru bisa Memberi Memberi bukti ya Ini karena Saya beri warna dua Karena Berarti sudah saya Releksi Kemudian saya kembalikan Karena ada revisi Saya koreksi lagi Ini Sebagai Saya beri tanda Dua warna yang berbeda Ya Seperti itu Nah nanti Prosesnya Prosesnya itu Sistem Kemudian Nanti guru Memeriksa Guru Mengembalikan Ya Saya Close dulu Nah Terus bagaimana Dengan Nilainya Ini kita lihat Disini Setelah kita Koreksi Kita bisa Beri nilai Ya Kita beri nilai Maka nanti Otomatis Nilai yang kita Berikan itu Akan direkap Ya Akan ada Recapnya Recapnya Nah itu Kalau Di siswa Siswa Hanya akan Melihat Nilainya sendiri Tapi kalau Guru Guru Bisa melihat Seluruh Nilai Contohnya Ya Dan nanti Dari nilai-nilai Yang muncul ini Bisa nanti Kita Download Ya Istilahnya kita Export To Excel Ini Tinggal Di download Bapak dan Ibu Ya Tinggal nanti Bisa di klik To Excel Maka kita akan Mendapatkan Daftar nilai Otomatis Ya Dan salah satu Kelebihan Dari Microsoft Dari Microsoft Teams Ini adalah Dengan menggunakan Assignment Nah Assignment-nya yang dengan Model seperti ini Ya Kemudian nanti Kalau kita gunakan Dengan form-nya Otomatis Menilai Maka Otomatis Daftar nilai Akan terupdate Sendiri Tanpa Harus Guru Masukkan nilainya Secara manual Ini untuk Tipe yang lain Mungkin Silahkan Kalau ada yang Mau Tanya dulu Pak Chris Sebelum lanjut Ke yang lain lagi Baik Terima kasih Ibu Yati Sambil Ibu Yati Istirahat Minum-minum Terima kasih Ibu Yati Terdengar Suara saya Iya Sambil Ibu Yati Biar istirahat Dulu Monggo Bapak Ibu Yang mau Bertanya Dipersilahkan Dipersilahkan Bapak Ibu Yang ingin Bertanya Ini ada Di kolom Jat Oh ya Silahkan Silahkan Pak Siapa Oh ya Silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Akun Botong Ya Akun Juri Botong Manteng Mabok Bu Yati Silahkan Kalau Langsung Mau Dijewab Pak Mohon Maaf Caranya Jelas Kutus-kutus Di saya Bapak Bisa Diulang Pak Suaranya Tadi Kurang Jelas Oke Terima kasih Ini Mau tanya Terkait dengan Yang Microsoft Tim Itu Kalau Kita Melaksanakan Kegiatan Tadi Kita harus punya Akun Tersendiri Atau Tidak Untuk melaksanakan Kegiatan Apa tadi Yang ini Pak Yang tadi Seperti Apa Kegiatan Kegiatan Yang Menggunakan Microsoft Tim Itu Harus Sekolah Harus Akun Tersendiri Atau Tidak Terima Kasih Oke Oke Terima Terima Kasih Pak Siapa Mohon Maaf Pak Repto Dari SMP 43 Oke Oke Pak Terima Kasih Pak Repto Jadi Pertanyaannya Pertanyaannya Apakah Kita harus Menggunakan Akun Sendiri Untuk Bisa Menggunakan Microsoft Teams Memanfaatkan Yang tadi Yang banyak Banyak Fitur Tadi Pak Baiknya Menggunakan Akun Sendiri Kalau Kita Ingin Menjaga Menjaga Ibaratnya Supaya Group Kita Tidak Bocor Kalau Kita Salah Untuk Settingnya Maka Sangat Disarankan Sekali Untuk Sekolah Lebih Baik Menggunakan Akun Sekolah Jadi Supaya Tidak Sampai Bocor Keluar Dalam Tanda Kutip Begitu Meskipun Nanti Untuk Jawa Tengah Itu Akan Disediakan Fasilitas Akun Microsoft Gratis Jatengpintar .id Tetapi Saya Tetap Menyarankan Untuk Pengelolaan Sekolah Ada Baiknya Tetap Untuk Melakukan Deploy Akun Sekolah Sendiri Caranya Tadi Yang Pertama Punya Web Sekolah Dengan Domain SCHID Untuk Cera-cera Pendamping Yang Lain Nanti Bisa Disusulkan Seperti Bukti Akan Kreditasi Kemudian Ada Ya Kemudian Ada NPS N Kemudian Oke Halo Gimana Pak Itu Berbayar Tidak Bu Ditanya Berbayar Tidak Akun Office 365 Itu Ada yang Versi Gratis Ada yang Versi Berbayar Tetapi Yang Versi Gratis Pun Sudah Sangat Luar Biasa Sekali Fasilitasnya Tadi Yang Saya Tampilkan Itu Pak Itu Versi Gratis Jadi Namanya Versi A1 A1 Versi A1 Itu Gratis Untuk Sekolah Berapa Jumlah Yang Bisa Ditambahkan Unlimited Pak Jadi Kita Bisa Pak Akun Gratis Itu Selama Microsoft Masih Berdiri Selama Sekolah Masih Berdiri Kalau Untuk Siswa Pakainya Sampai Kapan Siswa Sudah Lulus Pun Kalau Cinta Dengan Akun Itu Kalau Yang Versi Berbayar Itu Bedanya Offline Ya Jadi Kalau MPS Bebayar Bedanya Itu Jadi Ada Pasit Online Offline Jadi Di Install Di Laptop Jadi Kita Ofisnya Itu Legal Dan Sangat Murah Sekali Langgan Nanya Kemudian Yang Kedua Itu Bisa Mengadakan Meeting Seperti Ini Kalau Ini Yang Festi Gratis Itu Meeting 250 Orang Kalau Yang Versi Berbayar Itu Meeting Bisa Live Event 10.000 Peserta Jadi Yang Versi Gratis Pun Sudah Sangat Luar Biasa Termasuk Yang Penyimpanan Yang Saya Sampaikan Tadi Bisa Sampai 5 Dengan 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 W Atau Dengan Email Atau Dengan Lepong Nanti Kita Itu Bisa Bisa Bapak Kalau Ada Kesukaan Bisa 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 Banget Dalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Terima kasih Saya akan Menegaskan Kembali Untuk Microsoft Team Ini Luar Biasa Nanti Setiap Orang Bisa Mendapat 1 Tera Atau Sampai 5 Tera Tidak Seperti Google Itu Hanya 15 Giga Jauh Sekali Jadi Kalau Kita Memanfaatkan Dengan Team Ini Untuk Menyimpanan Itu Luar Biasa Juga Untuk Meeting Ini Tidak Terbatas Waktu Dan Juga Bisa 250 Peserta Ya Seperti Itu Baik Ada Lagi Yang Mau Bertanya Silahkan Silahkan Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Lalu Mau Tanya Pak Ya Silahkan Pak Dari Mana Pak Ya Pak Dari SMP Sampai Asana Baik Silahkan Pak Ini Tadi kan Harus punya Akun Untuk Gurunya Kemudian Dan Akunnya Itu Ada Web Bisa Bisa Memanfaatkan Fitur Angkat Tangan Ya Ya Bu Ini Enggak Kelihatan Lanjut Ya Bu Ya Silahkan Pak Tadi kan Guru kan Harus Di sekolahan Punya Web Dan Domain Yang Harus Ada Kemudian Untuk Apa Namanya Ini Untuk Siswanya Itu Akunnya Apa Ya Supaya Kalau Guru kan Tadi Di sekolah Ada Web Dan Sesuanya Itu Akunnya Apa Terima kasih Untuk Siswanya Menggunakan Apa Ini Makanya Silahkan Mohon Maaf Pak Mohon Maaf Di tempat Saya Dekati Udah Kembali Ini Baru Saya Ganti Saya Bantu Saya Bantu Menjawab Untuk Akun Untuk Akun Siswa Itu Bisa Diberikan Oleh Guru Bapak Jadi Kalau Bapak Ibu Sudah Memiliki Akun Dari Domain Sekolah Ya Yang S.H.id Nanti Siswa-siswa Bisa kita Beri Akun Tersebut Jadi Seperti Itu Itu Jadi Tadi Pertanyaannya Untuk Akun Siswa Oke Silahkan yang Mau bertanya Lagi Silahkan Bapak Ibu Kalau Mau bertanya Lagi Masih Ada Waktu Ini Di kolom chat Belum ada Yang bertanya Di Rise hand Juga Belum ada Jadi Kalau Misalnya Terkendala Dengan Suara Atau Jaringan Bisa Melalui Chat Atau Melalui Rise hand Untuk Bagi Yang Bisa Bersuara Untuk Mic Bisa Dihidupkan Dulu Atau Saya Lanjutkan Pak Chris Tidak Ada Yang Bertanya Untuk Akun Akun Sekolah Itu Bisa Diusulkan Jadi Prosesnya Itu Bapak Dan Ibu Kalau Ingin Membuat Akun Sekolah Sendiri Itu Yang Jelas Yang Pertama Sekolah Itu Harus Mendaftarkan Diri Mendaftarkan Diri Makers Of Education Nanti Daftar Dengan Tapi Syaratnya Itu Akun Yang Email Yang Digunakan Itu Adalah Email Dari Extensi sth.id Itu Syaratnya Kalau Sekolah Menggunakan Website Sekolahnya Yang Bukan sth.id Biasanya Agak Cukup Sulit Verifikasinya Kemudian Nanti Setelah Selesai Proses Istilahnya Dari Kami Namakan Deploy Bapak Dan Ibu Nanti Bisa Meminta Admin Sekolah Untuk Membuat Akun Untuk Siswa Tapi Kalau Selama Belum Diverifikasi Langsung Oleh Microsoft Itu Sifatnya Apa Namanya Itu Masih Trail 1 Bulan Kalau Dalam Masa Sekarang Ini Trail Sifatnya 3 Bulan Kemudian Setelah Itu Bapak Tani Ibu Nanti Admin Bisa Diminta Untuk Bikin Tiket Bikin Tiket Microsoft Untuk Ditinjau Ditinjau Mengenai Keberadaan Sekolah Dalam Tanda Kutip Begitu Ya Biasanya Nanti Kita Akan Diminta Untuk Menyiapkan Dokumen Untuk Verifikasi Yang Pertama NPSN Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Sertifikat Akreditasi Sertifikat Akreditasi Kemudian Yang Ketiga Ijen Operasional Sekolah Nah Itu Biasanya Nanti Dari Microsoft Akan Minta Bukti Itu Dan Nanti Itu Butuh Proses Beberapa Waktu Nanti Setelah Kalau Dari Microsoft Oke Maka Nanti Akun Yang Kita Miliki Untuk Akun Tidak Lagi Versi Trail Tapi Sudah Menjadi Versi Free Seterusnya Cuma Setiap Satu Tahun Sekali Nanti Akan Diperbaharui Tapi Semuanya Gratis Begitu Mbak dan Ibu Kita Lanjut Sekarang Kita Akan Lanjutkan Saya Akan Lanjutkan Lagi Kita Lanjut Lagi Mbak dan Ibu Ke Tim Lagi Kalau Tadi Kita Sudah Membuat Yang Tipe Kelas Jadi Tipe Kelas Berarti Nanti Isinya Ada Guru Ada Siswa Bagaimana Dengan Tipe Yang Lain Dengan Tipe Yang Lain Kita Masih Punya Tiga Tipe Yang Lain Tipe Kelas Ada Guru Ada Siswa Bagaimana Kalau Tipe PLC Kalau Tipe PLC Ini Tipe PLC Tipe PLC Kalau Tadi Preface Tidak Ada Yang Membuat Ketika Kita Membuat Kelas Capac Itu Berarti Hanya Team Owner Atau Jadi Pemilik Yang Bisa Menambahkan Anggota Atau Publik Kalau Publik Artinya Bebas Bebas Di Semua Organisasi Kita Itu Bisa Bergabung Organisasi itu apa Bapak dan Ibu Kalau di Microsoft itu Kalau memiliki akun office Dengan ekstensi dengan domain yang sama Maka itu dianggap Satu organisasi Jadi kalau misalkan kita nanti pakai Jatengpintar.id Maka organisasi kita Itu adalah sejawa tengah Tapi kalau Bapak dan Ibu Menggunakan akun Ad sekolahnya tadi Maka Organisasinya hanya terbatas Di sekolah itu Kalau PLC Saran saya baiknya ya private Hanya owner Yang bisa menambahkan member Kalau misalkan kita membuat PLC Komunitas Guru SMP Negeri 10 Salah 3 Tapi kita buat publik Maka ketika link itu bocor Atau ketika Timnya itu nampak Nampak di Tampilan Siswa Siswa bisa saja masuk Wadah harusnya itu adalah Konsumsi untuk guru Ya Jadi kalau saran saya Kalau membuat Yang selain kelas Dibuat saja private Nah private seperti ini Ya Dibuat private Kemudian kita Next Sama seperti tadi Cuma sekarang Karena ini bukan kelas Maka tidak ada guru Tidak ada siswa Ya Tidak ada guru Tidak ada siswa Maka kita nanti bisa Menambahkan Ya Menambahkan Peserta di dalam Grup kita Sama seperti Model kelas Model kelas Itu juga Memperbolehkan tamu Untuk masuk Ini juga sama Tamu Yang dimaksud Di sini itu Adalah Akun Yang bukan Dari akun Yang sama Dengan organisasi kita Ya Jadi ketika Kita menggunakan Akunnya Akunnya Misalkan Add SMP N10 Salah 3 Dot Sjh Dot Maka Kalau ada Yang memiliki Akun Add SMP Negeri 5 Salah 3 Sjh Maka Itu bukan Bagian dari Organisasi kita Ketika kita Ajak untuk Bergabung Dia akan menjadi Tamu Ya Contohnya Saya tambahkan Diri saya sendiri Lagi Nah Prosesnya sama Add Gitu ya Sudah Hati-hati Jangan lupa Jangan disilang Ya Kalau kita silang Batal ya Kemudian disini Langsung bisa Dijadikan apa Dijadikan owner Atau Dijadikan member Ya Jadi sama Seperti tadi Untuk yang kelas Kelas itu guru Juga bisa lebih dari Satu Maka disini juga Owner bisa lebih dari Satu Ya Dijadikan member Saja Ya Sudah di Close Nah Sekarang Tidak lagi Kelas notebook Tidak lagi Kelas notebook Tapi Adanya PLC notebook Dan disini Tidak ada Penugasan Tidak ada Penilaian Ya Tidak ada Tidak ada Assignment Tidak ada Grade Isinya Hanya tiga Post Ya Posting Untuk posting Kemudian File Untuk penampatan File Dan PLC notebook Ini PLC notebook Ya Jadi Bisa dibilang Lebih sedikit Menunya Dibandingkan dengan Tadi yang fitur Kelas Ya Untuk PLC notebooknya Nah PLC notebooknya Nanti isinya apa Nah ini bisa kita lihat PLC notebooknya Ini bisa PLC overviewnya Nanti ada proses Plan Do Cek Plan Do Ya Ini Ya Jadi ada Plan Do Cek Jadi Nanti kita bisa Membuat disini Kita buat Perencanaan Semua buat Perencanaan disini Ya Kemudian Ada Do Cek Lock Resources Ya nanti Nah jadi Sudah ada template Templatenya Disini Bapak dan Ibu Ya Jadi ini Normanya Aturannya Datanya Sudah ada Templatenya Nanti bisa Dimanfaatkan Bisa dimanfaatkan Untuk Pengaturan Di dalam Ya Maka pun Bahasanya Bahasa Inggris ya Tapi nanti juga Kalau Teamsnya Ini yang kita setting Bahasanya Bahasa Indonesia Nanti ini yang muncul Juga bahasa Indonesia Pak Bapak dan Ibu ya Ini kebetulan Bahasanya Tidak saya setting Ini Ya Ini PLC notebooknya ya Jadi Hampir mirip Seperti yang tadi Tapi Beda Kalau tadi ada Tiga Kolaborasi Kemudian Pustaka Dan yang Individu Persiswa Kalau ini Tidak ada Jadi tidak ada Notebook Yang Per Member Tidak ada Jadi hanya Sifatnya kita Karena kita Istilahnya apa ya Seperti semacam Kesetaraan Sehingga semuanya itu Nanti bisa Bareng-bareng Bersama Ini untuk PLC Ya Kemudian Saya kembali lagi Kita buat lagi Model yang lain Model yang lain Model Start Untuk Administrasi sekolah Dengan Cara yang sama ya Nah ini sama juga Privacy-nya Mau dibuat Private atau Public Ya Ginex Ini Creative Nah ini sama Cara mau ditambahkan Juga bisa Tadi sama Di add Kemudian Nah ini sama juga Nanti ya Statusnya Sebagai owner Atau member Sama Terus Nah ini Nah ini ganti lagi Bu dan Ibu Kalau tadi Namanya PLC Notebook Kalau ini namanya Start Notebook Ya Start Notebook Kalau untuk Yang menu yang lain Ada post Ada file Ya Nah ini nanti Kalau ini kita Buat dulu ya Setup OneNote Start Notebook Nanti berarti Hampir sama Seperti yang Siswa Ada yang Versi kolaborasi Ada yang versi Per individu Ya Kita coba Ya Jadi hampir sama Seperti Seperti Siswa Jadi ada yang versi Kolaborasi Ini yang bisa Dikerjakan bareng-bareng Ada versi Content Library Atau Pustaka Yang cuma Ownernya Kalau Ownernya dalam hari ini Staff Leadernya Yang bisa ngedit Ya Kemudian ada yang versi Private Versi Private Berarti ini Adalah yang Untuk Guru Bisa ngedit Maaf Bukan guru Ya Owner Atau Staff Leader Yang bisa ngedit Kemudian Staff Member juga bisa Ngedit Contohnya ini Ya Apa yang bisa kita buat Di Staff Member Professional Development Classroom Observation Lesson Plan Plan Pickback Evaluation Plan Communication Dan lain-lain Ini bisa Diedit Dan juga Bisa Dihapus Bisa juga Ditambahkan Nah Yang muncul Di sini Nanti Kalau Staff Leadernya Staff Leadernya Membuat ini Maka Untuk Ini Masing-masing Bukunya Ini Nanti akan Munculnya Sama Di masing-masing Siswa Kita gak usah Ya Jadi ini Hanya untuk Menunjukkan Perbedaan-perbedaan Dari masing-masing Jenis Tim Tipe Tim Nah Bagaimana Kalau yang Jenis Tim yang terakhir Yang other Ya Contoh lagi Ini Ini sama Ya Repot Public Ya Di next Sama lagi Ya Prosesnya Net Ya Sama lagi Bisa langsung Owner atau member Close Nah Kalau yang Ini Isinya Post Dan File Ya Tidak ada Buku Centan Jadi Jadi Kalau tadi Ya Bapak dan Ibu Kalau yang versi Paling lengkap Itu memang Yang versi Kelas Yang versi Kelas Contohnya Tadi saya Tampilkan Tadi yang Contoh Kelas ini Ya Nah Jadi Ada Sama Bisa ada Post Kemudian Ada File Ada Class Notebook Ada Assignment Dan Ada Grade Karena Memang Kelas Kemudian Tadi Kalau yang Tipe 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 PLC Tadi ya Bentar PLC PLC Nah Tapi Kalau yang PLC Ada Post Ada File Ada PLC Notebook Dimana PLC Notebooknya Itu Tidak Perindividu Beda-beda Ya Tapi PLC Notebooknya Itu Bareng-bareng Kolaborasi Kerjakan Bareng Kemudian Kalau yang Staff Model Staff Tadi Nah Yang Start Ini Ada Post Kemudian Ada File Ada Start Notebook Yang Start Notebooknya Tadi Ada Versi Private Dan Versi Kolaborasi Ya Ada Hampir Sama Seperti Yang Siswa Tadi Ada Yang Kolaborasi Pustaka Konten Dan Individu Kemudian Kalau Yang Terakhir Tadi Yang Terakhir Yang Bisa Kita Buat Tadi Yang Other Tadi Ini Isinya Hanya Ada Post Dan File Mungkin Sampai Situ Dulu Bapak Dan Ibu Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Semoga Sudah Ada Bayangan Bapak Dan Ibu Tidak Semakin Bingung Ya Baik Sudah Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Ini Bu Tutorialnya Boleh Nggak Bu Disare Bu Itu Di Kolom Chat Sudah Saya Kasih Untuk Tutorial Pengenalan Fitur Silahkan Nanti Rekamannya Jika Akan Saya Share Setelah Kita Download Nanti Oke Terima kasih Di Kolom Chat Itu Ada Pertanyaan Dari Pak Christian Murwanto Untuk Setting Bahasanya Bagaimana Jika Tulisan Masih Berbahasa Inggris Bu Nah Itu Diminta Untuk Setting Ke Bahasa Indonesia Terima kasih Pak Untuk Pertanyaan Setting Bahasanya Kalau Kita Menggunakan Browser Itu Bisa Dengan Pengaturan Setting Di Browsernya Pak Kemudian Kalau Kita Pak Aplikasi Nanti Juga Bisa Pengatur Kita Cari Di Aplikasinya Itu Ya Begitu Pak Jadi Pengaturan Aplikasinya Utamanya Kita Pengaturan Setting Di Komputer Kita Di Chrome Ya Kalau Pak Chrome Ya Kalau Pak Chrome Di Chrome Baik Mungkin Ada Lagi Pertanyaan Yang Lain Silahkan Mau Secara Langsung Juga Boleh Untuk Langsung Menghidupkan Mic Bapak dan Ibu Mungkin Masih Family Saya Kurang tahu Apakah sudah familiar Atau belum familiar Ya Tapi Harapannya Kenapa kok Microsoft Teams Microsoft Teams itu Komplit Bapak dan Ibu Jadi Ibaratnya Bapak dan Ibu Tidak Usah Menggunakan Beragam Ya Utamanya Kalau Di dalam Masa Pandemi Seperti ini Ini kan Mau tidak Mau Dengan Terpaksa Dengan Terpaksa Ya Nanti Model Pembelajarannya Kan Oke Model Pembelajarannya Harus Dengan Pada Daringnya Termasuk Pemelolaan Kelas Bapak dan Ibu Sebagai Kepala Sekolah Akan Jauh Lebih Mudah Untuk Memantau Pembelajaran Yang Dilakukan Oleh Bapak Ibu Gurunya Di dalam Kalau Ada Kelas Kelas Pertualnya Ketimbang Bapak dan Ibu Guru Hanya Menggunakan Misalkan WA Ya WA Group Atau Bahkan Ada yang WA-nya Secara Individual Kirimkan Tugas Ke Ibu Nah Itu Juga Kita Akan Jauh Lebih Mudah Memantau Kalau Kita Menggunakan Tending Management Sistem Seperti Teams Ini Kemudian Bapak dan Ibu Untuk Tadi Saya Sampaikan Salah Satu Keistimewaan Yang Lain Kalau Kita Sudah Punya Sudah Pernah Mengadakan Meeting Seperti Ini Mbak dan Ibu Maka Kita Tidak Akan Kesulitan Lagi Untuk Menggunakannya Secara Berulang Menggunakannya Secara Berulang Jadi Kita Bisa Gunakan Berkali-kali Misalkan Saya Contohkan Disini Bapak dan Ibu Nah Contohnya Ketika Kita Sudah Pernah Pakai Meeting Seperti Ini Nah Itu Kita Bisa Langsung Pakai Semacam Apa ya Jalan pintas Jalan pintas Jadi Biarkan Room Ini Itu Tetap Ada Seperti Ini Misalkan Contohnya Saya Nah Ini Saya Buka Room Saya Jadikan Room Routine Room Meeting Jateng Jateng Jadi Di Dalam Room Bisa Ngapain Bisa Chat Bisa Chat Seperti Ini Bisa Interaksi Kalau Mau Buka Meeting Mau Buka Video Conference Bagaimana Tinggal Ini Buka Aja Klik Join Otomatis Nanti Dia Akan Membuka Nah Ini Dan Siapa Yang Bisa Buka Tutup Meeting Semua Yang Pernah Iko Disini Bisa Jadi Kalau Misalkan Room Ini Tidak Kita Pakai Untuk Meeting Siapa Saja Mau Pakai Bisa Nah Misalkan Ini Yang Buka Tutup Bukan Saya Ini Peserta Ini Yang Menggunakan Meeting Itu Bapak Dan Ibu Dan Bahkan Kita Juga Bisa Misalkan Saya Pak Contohnya Pak Chris Ini Membuat V Contugas Nah Ini Saya Pakai Room Pak Chris Juga Bisa Untuk Meeting Dan Bapak Dan Ibu BPTIKP Kemarin Sudah Membuktikan Ketika Kegiatan Sinau Barang Jateng Pintar Satu Akun Digunakan Untuk Membuka Sampai Sembilan Kelas Pararel Bukan Kelas Sembilan Meeting Pararel Dari Satu Akun Itu Bisa Dan Lancar Lancar Saja Kemain Sinau Barang Jateng Pintar Jadi Bapak Dan Ibu Misalkan Pakai Akunnya Kepala Sekolah Ya Mau dipinjem oleh Enak Sembilan Gurunya Bikin room meeting Masing-masing Bisa Itu Bapak dan Ibu Jadi Enaknya Bapak dan Ibu Nanti bisa Bikin Langsung Bikin saja Sekalian Ketika Bikin Meeting Langsung saja Bikinkan Bikinkan Room meeting Guru Room meeting Waka Room meeting Urusan Kesiswaan Jadi Nanti bisa Dengan Anggotanya Masing-masing Dan Jangan Khawatir Selama Link itu Tidak Dishare Link itu Tidak Diketahui Oleh Orang Lain Maka Ketika Bikin Ibu Membuat Room Meeting Khusus Waka Anggotanya Empat Orang Lima Orang Dengan Kepala Sekolah Selama Tidak Dishare Keluar Maka Tidak Akan Ada Bisa Masuk Kesana Mungkin Itu Untuk Sambil Nunggu Yang Mau Bertanya Silahkan Pak Chris Melanjutkan Baik Ini Di kolom Chat Kayaknya Ada Yang Nge-chat Oh Tidak Ada Baik Sekali Ternyata Memang Tim Ini Luar Biasa Paket Komplet Istilahnya Bahkan Kita Tidak Usah Beli Eksternal Sudah Disediakan OneDrive Yang Luar Biasa Sampai 5TB Dan Kita Bisa Akses Dimanapun Kita Berada Asalkan Jaringannya Ada Ya Bu Yad Ya Kemudian Disini Juga Disediakan Sudah Ada Excel Ada Word Ada PPT Bentuknya Juga Lebih Menarik Daripada Yang Biasa Ada Sway Ada Form Seperti Google Form Disini Juga Ada Form Juga Lebih Komplet Bahkan Terintegrasi Dengan Penilaian Bu Yatia Yang Luar Biasanya Google Form Penilaiannya Masih kita Masukkan Satu Per Satu Jadi Kalau Di Microsoft Form Ini Lebih Baik Lagi Karena Nilai Langsung Terintegrasi Di Tugas Tugas Itu Sangat Luar Biasa Baik Mungkin Ada Yang Bertanya Silahkan Dan Tati Pak Kita Tidak Perlu Pakai Beragam Aplikasi Jadi Tidak Perlu Untuk Tidak Pakai WA Kemudian Nanti Vicon Pakai Webex Kemudian Nilainya Pakai Aplikasi Sendiri Jadi Semuanya Bisa Terintegrasi Satu Paket Komplet Paket Komplet Betul Ada Lagi Materi Yang Setelah Ini Masih Ada Atau Sudah Sampai Disini Materinya Hanya Ini Pak Karena Ini Sifatnya Masih Pengenalan Paling Tidak Bapak Dan Ibu Bisa Memiliki Bayangan Mengenai Microsoft Teams Kalau Untuk Materinya Masih Banyak Kalau Kita Ingin Mendalami Satu Per Satu Itu Kita Butuh Waktu Yang Iya Betul Ini Di kolom Ada Lagi Pertanyaan Bu Yati Untuk Office 365 Apakah Bisa Dioperasikan Di Semua Jenis PC Atau HP Itu Dari Bu Noralia Kalau Untuk Yang Versi Online Bisa Bu Jadi Bisa Semua Jenis HP Dan PC Jadi Versi Online Itu Memang Versi Gratis Versi Gratis Tidak Harus Berbayar Tapi Kalau Ingin Yang Versi Berbayarnya Yang Bisa Digunakan Di Laptop Secara Offline Jadi Ibaratnya Kan Kita Punya Office 2016 Office 2010 Office 2019 Nah Itu Kan Kita Belinya Mahal Sekali Itu Jutaan Harganya Nah Kalau Kita Ingin Yang Versi Versi Yang Sama Versi Offline Tapi Yang Dengan Membayarnya Lebih Murah Itu Bisa Beli Akun A3 Atau A5 Tapi Kalau Yang Versi Gratis Jangan Khawatir Bu Noralia Bisa Sekali Digunakan Ya Kemudian Ini Ada Lanjutan Dari Pak Ismail Itu Bagaimana Cara Downloadnya Office 365 Ya Untuk Download Office 365 Bapak dan Ibu Untuk Download Office 365 Nah Office 365 Itu Sebenarnya Pada prinsipnya Bisa Dikerjakan Online Bapak dan Ibu Ya Dikerjakan Online Kalau Mau Download Bagaimana Bisa Jangan Dibatir Tentang Bukakan Di Nah Jadi Ini Bapak dan Ibu Microsoft Office 365 Tersedia Di Office.com Ya Office.com Ini Channel Downloadnya Bagaimana Ada yang Versi Download Ada yang Versi Tidak Pake Sah Download Ya Misalkan Kita Mau Pake PowerPoint Klik Aja PowerPoint Ya PowerPoint Udah Tinggal Kita Kerjakan Disini Ini Versi Online Bapak dan Ibu Ya Jadi Kalau Yang Seperti PowerPoint Nggak Perlu Download Nah Nanti Nyimpenya Dimana Nyimpenya Di OneDrive Nyimpenya Di OneDrive Kita Ya Kalau Aplikasi Yang Lain Nah Misalkan Kalau Team Nah Team Ini Ada Versi Aplikasi Bisa Di Download Ada Juga Versi Yang Tidak Di Download Ya Demikian Juga OneDrive OneDrive Ini Ada Versi Yang Bisa Di Download Ada Yang Tidak Di Download Ya Jadi Form Nah Kalau Form Nggak Perlu Download Tinggal Langsung Diklik Saja Dikerjakan Di Lewat Browser Seperti Itu Pak Iya Ini Kelihatannya Ada Lagi Pertanyaan Bu Yati Dari Pak Joko Bitoyo Apakah Microsoft Team Harus Mempunyai Domain Sekolah SCH .id Padahal Di Kota Semarang Web Sekolah Harus Ikut Domain Semarang Kota .co .id Selain itu Tidak Bisa Dibi Dari Bos D Kalau Untuk Yang Di Microsoft Microsoft Biasanya Diminta Sja .id Kalau Untuk Kota Semarang Kasusnya Semua Pak Semarang Kota Ya Iya Pak Chris Iya Ini Di chatnya Seperti Itu Web Sekolah Yang Domain Nanti Bisa Bikin Dua Bapak Dan Ibu Jadi Bisa Bikin Web Sja .id Dibiarkan Tetap Oh Tapi Bapak Ibu Tekendala Untuk Langganan Kan Langganan Juga Enggak Mahal Untuk Sja .id Langganannya Bisa Ambil Caja Yang Tidak Dengan Cewa Tidak Dengan Cewa Servernya Jadi Ibaratnya Hanya Beli Domainnya Itu Setahun Paling Hanya Sekitar 100 Ibu Dan Ibu Nanti Bisa Gunakan Yang Sja ID Itu Untuk Yang Deploy Akun Microsoft Istilahnya Hanya Sekedar Syarat Saja Untuk Sja Jadi Cukup Yang Paling Murah Yang Penting Bisa Mendeploy Dan Beli Domainnya Gak Di Microsoft Ya Pak Dan Ibu Pak Chris Mau Tanya Silahkan Pak Langsung Aja Dari SMP 34 Pak Mukayat Untuk Microsoft Tim Ini Bisa Dipakai Untuk Seluruh PC Yang Ada Di Sekolah Atau Hanya Salah Satu Saja Pak Bisa Semua Pak Bisa Semua Bisa Semua Dari Informasi Tim IT Kami Untuk Microsoft 365 Ini Tetap Berbayar Itu Gimana Pak Ya Berbayar Kalau Mungkin Bisa Digunakan Gratis Itu Pada Masa Masa Promosi Saja Setelah Itu Nanti Di Beberapa Waktu Itu Harus Ada Berbayar Begitu Nah Itu Pak Prosesnya Yang namanya Deploy Itu Pak Jadi Kalau Ketika Awal Di 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 Dibuat Akun Itu Versinya Versi Trail Trail Nya Satu Bulan Tapi Selama Masa Pandemi Ini Trail Nya Tiga Bulan Tapi Kalau Mau Gratis Bisa Enggak Bisa Banget Dengan Cara Tadi Verifikasi Jadi Admin Diminta Untuk Kirim Tiket Buka Tiket Buka Tiket Microsoft Untuk Bantuan Verifikasi Sekolah Terus Kemudian Nanti Ibu Dari Pihak Sekolah Itu Biasanya Akan Diminta Untuk Melampirkan Satu Sertifikat Akreditasi Sekolah Dari BSNP Kemudian Yang Kedua Nomor Pokok NPSN Nomor Pokok Sekolah Kemudian Yang Ketiga Ijen Operasional Sekolah Nanti Dari Microsoft Akan Melakukan Verifikasi Verifikasi Disetujui Oleh Microsoft Nanti Free Pak Seterusnya Selama Microsoft Masih Berdiri Yang Tetap Diperbarui Setiap Satu Diperbarui Setiap Satu Tahun Sekali Saya Beri Contoh Ya Pak Untuk Yang Versi Gratisnya Ya Versi Gratisnya Ya Memang Diploy Disitu Juga Tertulis RP Kita Isi Saja RP 0 Rupiah Kemarin Saya Juga Diploy Disitu RP Kita Isi 0 Rupiah Itu Gratis Tidak Masalah Kita Ambil Yang A1 Terima Kasih Pak Chris Ya Sama Saya Ambilkan Sebentar Untuk Bentar Saya Login Ke Sekolah Sekolah Saya Dulu Sambil Nunggu Saya Login Ke Akun Sekolah Saya Nanti Bapak Dan Mungkin Bisa Lanjut Yang Pertanyaan Yang Berikutnya Yang Ingin Bertanya Silahkan Silahkan Bapak Ibu Bisa Langsung Bertanya Atau Lewat Kolom Chat Atau Rice Hand Tidak Bisa Pak Rojudit Mau Bertanya Oh Iya Silahkan Ini kan Yang lewat Akun Sekolah Itu kan Sudah Gratis Tapi kok Ini Apa Untuk Pakaian Untuk Memakai Domainnya Itu kan Harus Mengirim Email Yang Berbeda Dengan Yahoo Atau Email Email Yang Atau Gmail Selain Itulah Kemarin Kesulitan Itu kan Sekolah Harus Menyedakan Satu Domain Jadi Ya itu Pak Itu memang Syaratnya Jadi kan Ketika Bapak Punya Website Sekolah Itu Dari Website Sekolah Itu Bisa Dibuat Akun Email Dengan Ad Domain Sekolah Itu Memang Syaratnya Dari Microsoft Seperti Itu Misalnya Diusahakan Tidak Pak Domain Yang Ada Misalnya Pakai Akun Gmail Atau Yahoo Itu Biar Bisa Bagaimana Itu Karena Belum Bisa Kedua Apa Gmail Memang Tidak Mau Pak Dia Maunya Untuk Mendaftarkan Akun Gratis Khusus Untuk Pendidikan Ini Maunya Yaitu Email Yang Pakai Email Terkait Dengan Web Sekolah Oh Begitu Memang Syaratnya Dari Microsoft Itu Karena Khusus Karena Ibaratnya Itu Kan Fitur Khusus Fitur Office 365 Untuk Pendidikan Sebenarnya Tanpa Akun Itu Bisa Mendaftar Tapi Tidak Mendaftar Untuk Yang Pendidikan Pak Jadi Bisa Mendaftar Untuk Yang Seperti Umum Jadi Bisa Office 365 For Business Office 365 For Family Itu Bisa Tapi Kan Itu Berbayar Kan Enggak Berbayar Gratis Tidak Bulan Itu Saya Sudah Coba Kok Apa Apa Dalam Di Rupiah Memang Ada Tapi Itu Memang Kedepannya Itu Memang Berbayar Tidak Bapak Enggak Berbayar Jadi Ini Contohnya SMP10 SMP10 Sudah Dulu Sudah Pernah Deploy Pak Pak Jadi Kita Puncampe Dulu Bikin Website Baru Website SMP SMP10 Tanpa N Untuk Deploy Terus Kita Kemudian Ada Masalah Dengan SMP-nya Kemudian Kita Kemarin Bikin Lagi Nah Ini Contoh Pak Biling Pak Biling Tapi Kemarin Itu Kami Sempat Dibel Oleh Tim Mikroskop Dari Amrik Itu Itu Juga Bel Saya Dua Kali Kedepannya Begitu Jadi Saya Tadi Kalau Mau Gratis Apa Lewat Jalur Pendidikan Itu Yang Itu Tapi Saya Sudah Buatkan Itu Ini Juga Memahami Gitu Jadi Ini Contohnya Pak Ini Contohnya Sekolah Saya Jadi Ini Billing Free Free Yang Ini FDR 0 FDR 0 Jadi Kita FDR 0 Ini Free Kalau Ini Yang Free Trial Kemarin Memang Sempat Bikin Karena Awalnya Bermasalah Web Yang Lama Bermasalah Jadi Kami Awalnya Bikin Ini 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 Pak Memang Domain Sendiri Memang Pakai Domain Sekolah Jadi Memang Dia Tidak 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 Menggratiskan Kalau Tidak Domainnya Yang Domain Sekolah Khusus Untuk Pendidikan Ya Pak Ya Ini Kemarin Itu Mana Ya Kami Ngirim Ngirim Bukan Ini Ngirim Tiket Oh Ketutupan Disini Ya Ini Contohnya Tiketnya Yang kami Kirim Nah Oh Tiketnya Otomatis Hilang Ternyata Oh Sudah Contoh Ini Contohnya Kita Outlook Outlook Ini Minta Awan Unlimited Jadi Kirim-kirim Tiket Seperti Ini Panduan Pengubahan Kemudian Bantu Pengecek Outlook Ternyata Gimana Jadi Untuk Kalau Sudah Diakui Seperti Ini Bapak dan Ibu Maka Ini Bayarnya 0 IDR 0 IDR 0 Nanti Bisa dapat Apa Bisa dapat Banyak Sekali Aplikasi Nah Ini Yang versi Versi Gratis Nah Kalau Yang versi Bayar Versi Bayar Semuanya Ini Ini Saya Beli Sendiri Saya Beli Office 365 A3 Fakulti Saya Beli Sendiri Kalau Ini Yang Bayar Ini Bayar Tapi Ini Saya Beli Sendiri Saya Beli Untuk Diri Saya Sendiri Ini Satu Bulan Rp60.000 Bisa Pakai Live Event Rp10.000 Peserta Bisa Pakai Untuk Office 365 A3 Saya Beli Untuk Diri Saya Sendiri Tapi Caranya Memang Harus Melekat Dengan Akun Sekolah Contohnya Begitu Pak Ya Jadi Prosesnya Kalau kita Terverifikasi Maka Bisa Dapat Gratis Seterusnya Tapi Kalau Tidak Diverifikasi Ya Memang Tidak Bisa Bapak Ibu Mau Tanya Bu Ini Karena Kaitannya Ini Dengan Microsoft Berbayar Atau Tidak Ini Apakah Bukan Untuk Office Itu Ori Bu Atau Boleh Versi Pak Tati Windows Nya Tidak Tidak Dicek Windows Tidak Dicek Windows Tidak Dicek Windows Siapa Tidak Dicek 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 Dengan kuat Dicek Terus 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 Aman Oke Yang lain Silahkan Bapak dan Ibu nanti ke depan mungkin Pak Chris akan mengagendakan uksus untuk deploy Office 365 ya Pak Chris ya iya Bu, siapa apalagi Pak Chris kan juga sudah berhasil untuk deploynya nanti panduannya juga bisa kita share nanti, lewat Bu Sarmini nanti baik, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? nanti pertanyaannya yang tadi sudah ya, yang web sekolah sudah, download sudah kemudian Office 365 nya ya oke, kemudian Ibu barangkali nanti bisa nanti Pak Chris akan share untuk panduan datar online ya untuk Office 365 dan nanti bisa juga dibantu kemudian Bapak dan Ibu ketika kita melakukan meeting seperti ini meetingnya seperti ini meetingnya itu bisa direkam Bapak dan Ibu yang bisa merekam siapa yang bisa merekam itu yang ada di organisasi yang sama ya, tapi biasanya akan jauh lebih baik kalau yang rekam yang punya room ya nah nanti hasil rekamannya itu secara otomatis akan tersimpan di server Microsoft tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu keamanan tetap dijaga karena tersimpan di server Microsoft tapi di akunnya pilih sendiri ya ini saya beli contoh ya saya beli contoh untuk waktu saya lupa dari sekolah hari siapa nanti itu mau dengar untuk yang bingung ya gimana mau ngebel dulu ini masih oke di mana juga Gunung Pati ada kegiatan di mana ya ngebel dulu nanti ngebel gimana ya Pak Chris ya ya Bapak dan Ibu jadi contoh rekaman ya jadi kalau kita punya seperti ini meeting ya kemudian mau direkam nanti rekamannya ada di sini Bapak dan Ibu tersimpan di stream tersimpan di stream rekaman untuk meetingnya jadi kita tidak perlu menggunakan alat perekam layar yang lain kita jadi kita cukup untuk menggunakan fasilitas rekam yang ada di dalam aplikasi Microsoft nah nanti ya hasil rekamannya tersimpan di stream streamnya itu di tempatnya Microsoft dan Ibu tapi di akun kita ya di akun kita ini contoh yang saya miliki ya video nah ini jadi saya webinar ini saya simpan semua di sini ya ini rekamannya ada yang satu jam ada yang dua jam hampir dua jam dan bisa di setting kalau misalkan tidak mau kita share hanya untuk koleksi pribadi maka private kalau mau kita share nge-share-nya itu hanya bisa ke dalam organisasi yang sama ya ini contohnya saya perlihatkan untuk settingnya ya contohnya ya jadi kita bisa ini kalau semua bisa lihat ini dicintang ya kalau hanya di grup hanya di grup mau cari grupnya grup beberapa grup saja ini bisa kita batasi seperti itu ya dan kemudian Bapak dan Ibu jangan khawatir untuk penyimpanan ini penyimpanan ini Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu diperbolehkan menyimpan sampai 500 ribu video nah 500 ribu video 500 banyak sekali 500 ribu video ya 500 ribu video ini contohnya nanti rekamannya seperti ini ya nah jadi salam ini rekamannya Bapak dan Ibu contohnya ya jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menyimpan sampai dengan ya sampai dengan 500 ribu video dan satu video itu boleh sampai ukurannya giga mau 50 giga pun boleh ya jadi jangan khawatir ya kita bisa merekam kemudian yang istimewa lagi Bapak dan Ibu ketika kita menggunakan Microsoft Team sebagai meeting kita juga bisa mendownload daftar hadir ya mendownload daftar hadir jadi tidak usah tidak usah mengedarkan daftar hadir tambahan nanti yang yang punya room yang punya room bisa mendownload namanya meeting attendant list nanti akan langsung ketahuan langsung ketahuan untuk pesertanya misalkan Yati join jam berapa live jam berapa yang keluar masuk pun ketahuan ya jadi misalkan yang penting aku masuk masuk udah habis itu satu menit keluar ya langsung ada ketahuan seperti itu jadi itu termasuk fitur-fitur istimewa yang ada di Microsoft Team sebagai meeting moga Pak Chris baik Bu Yati terima kasih kelihatannya sudah lumayan ya sudah terbuka dan cukup waktunya juga sudah hampir selesai mungkin nanti akan dilanjutkan ke sesi-sesi yang akan datang nanti akan dijadwalkan oleh Bu Sarmini dan para kepala sekolah mungkin sampai disini supaya nanti tidak terlampau banyak materinya ya mungkin sampai disini dulu Bu Yati bisa membuat suatu kesimpulan dan bagaimana nanti sebaiknya ke depannya terima kasih silahkan Bu Yati terima kasih Pak Chris jadi Bapak dan Ibu Microsoft Teams ini bisa dibilang sangat powerful sekali dalam melakukan manajemen sekolah ya jadi kita bisa membuat beragam kelas pe-pe-team maaf kita bisa membuat beragam beragam tipe tim baik itu yang tipe kelas kemudian tipe untuk PLC komunitas pendidik tipe staff dan juga tipe yang other tadi dan kita tidak membutuhkan beragam aplikasi cukup satu aplikasi Microsoft Teams yang sudah bisa kita lakukan untuk meeting atau video conference bisa untuk telepon bisa untuk chat bisa untuk membuka membuka lagi beragam aplikasi dan bisa juga untuk berkomunikasi berkolaborasi secara global mungkin demikian dan yang sangat menyenangkan lagi dengan fitur-fitur yang kaya seperti itu adalah Microsoft Teams itu gratis sehingga nanti yang belum mempunyai akun Office 365 for Education atau akun 365 untuk membidikan bisa untuk mengajukan akun tersebut karena sifatnya yang gratis demikian semoga untuk materi kali ini bermanfaat pembuka dan ibu dan nanti kita bisa untuk istilahnya mendalami lagi ya karena sebenarnya ada banyak sekali fitur dari tim yang bisa kita dalami supaya kita bisa memanfaatkan Microsoft Teams ini secara lebih maksimal dalam melakukan untuk di masa pandemi demikian terima kasih kalau ada banyak kebutuhan kesalahan di dalam saya penyampaian terima kasih untuk bersamaan kita pada pagi hari ini demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih Bu Yadi yang telah memberikan materi yang luar biasa baik disini kelihatannya sudah hadir Bu Sarmini ya Bu Sarmini silahkan kalau mau ada yang disampaikan silahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang hebat dimulai dari Narasumber yang hebat tim TKVI yang hebat serta Kepala Sekolah Operator maupun Wabarakat Kepala Sekolah yang hebat semua intinya yang pertama saya utama terima kasih kepada Narasumber TKVI yang telah mendukung membantu kami tim kelompok Binaan G dalam belajar tim ini kami masih ingin berharap bisa berkelanjutan sehingga manajemen maupun pembelajaran teman-teman di sini bisa bisa selesai intinya begitu siap ya siap saya bantu maka untuk itu kepada Bapak Kepala Bapak Ibu Kepala SMP bersama Pak Chris nantinya kami untuk bisa tadi mendatalkan atau bagaimana sehingga bisa jalan kalau kegiatan yang seperti ini hanya semacam perwakilan yang mana nantinya akan langsung dilendut di sekolahnya masing-masing menjelanjuti supaya bisa aksen sampai jadi maka itu kembalikan pada sekolah itu dan yang yang berikutnya tadi saya sudah memasukkan aksen yang tolong aksennya jangan lupa dan nanti juga kami harap ada evaluasi perhatian hal tanggapannya sehingga nanti bisa menjadi evaluasi bagi narasumber untuk perbaikan pertemuan berikutnya menjadi lebih baik jangan lupa Pak terus mohon tolong di foto ya Pak supaya wajahnya Bapak Ibu yang ikut ini bisa ambil semua sehingga menjadi bangga bahwa Bapak Ibu bisa punya foto di komputer ini itu yang terakhir kepada semua peserta terima kasih atas atasinya bahwa kemampuan semacam ini adalah tentukan zaman yang mau tidak mau kita harus belajar untuk bisa lebih-lebih bisa melayani masyarakat melayani siswa dengan lebih baik dengan saat ini kita bisa belajar tentang positif itu Pak Chris kali lagi terima kasih saya kembalikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di ikon yang berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Sarmini atas tambahan untuk pengarahannya baik Bapak Ibu ini memang Bu Sarmini tadi untuk video untuk wajah-wajah mungkin karena jaringannya tadi agak lemah sehingga pada mematikan wajah jadi tidak bisa difoto tapi saya sudah download apa namanya absen dan saya sudah screenshot nanti akan saya kirim ke Bu Sarmini baik terima kasih sampai disini dulu Pak oh J nanti saya cer yang kemarin sudah saya saya untuk penulisan gimana Pak halo 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 gimana Pak enggak terdengar halo oh sudah cukup ya baik kalau sudah cukup dan room saat ini akan saya tutup terima kasih mohon maaf kalau ada kekeliruan atau kekurangan dari kami assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera sampai jumpa di kesempatan yang akan datang salam salam ya terima kasih Bapak Ibu makasih besar guys sama-sama sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan yang lebih baik jangan lupa dimatikan rekamannya siap Bapak Ibu terima kasih Terima kasih.